Amarus Mudik dan Balik Lebaran 2023, beradaan stasiun pengisian kendaraan listrik umum SPKLU milik PLN yang terpasang di sejumlah res area sangat dirasakan masyarakat pengguna kendaraan listrik. Masyarakat mengaku sangat terbantu dan nyaman mudik menggunakan kendaraan listrik dan dapat menghemat biaya. Keberadaan stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau SPKLU milik Perusahaan Listrik Negara atau PT PLN Persero di sejumlah res area di jalur mudik lebaran sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat pengguna kendaraan listrik. Salah satunya SPKLU yang terletak di res area 228A Kanci Pejagan, Fikri salah seorang pemudik yang menggunakan kendaraan listrik mengaku sangat terbantu dengan adanya SPKLU ini yang mudah diakses melalui layanan PLN Mobile. Selama perjalanan mudik ke Semarang, dirinya mengaku sangat nyaman mudik menggunakan kendaraan listrik. Penggunaan kendaraan listrik dirasa lebih hemat dibandingkan dengan kendaraan konvensional. Oke, mau mudik kemana mas? Ke Semarang. Ke Semarang. Mas, mau tanya tadi kan mas ngisi ini apa? Kendaraan listrik ini mas tanggapannya dengan fasilitas dari SPKLU ini seperti apa mas? Kalau bisa pribadi penggunaan mobil listrik sangat terbantu. Kalau ini buat sekarang harus betik. Karena SPKLU yang sekarang itu bisa dijangkau oleh aplikasi PLN Mobile. Tadi ribet gak mas ngisi apa baterainya? Enggak sih mudah sih. Degelaskan baterai lewat aplikasi PLN Mobile. Asisten manajer pemasaran dan pelayanan pelanggan PLN Up 3 Cirebon mengatakan SPKLU 228 ini sangat efektif bagi masyarakat karena berada di tol kanci pejagan, terutama bagi pemudik yang menggunakan jalur pantura. Bahwa pemilik kendaraan listrik, ya, di dalam mencari titik-titik lokasi SPKLU itu sesungguhnya sangat mudah. Yaitu dengan cara mendownload aplikasi PLN Mobile. Di aplikasi PLN Mobile itu ada fitur EV, electrical vehicle. Di menunya ada titik lokasi. Kita tinggal klik titik lokasi, nanti di situ ada beberapa titik lokasi SPKLU. Misalnya, di mana kita berdiri ini di rest area 228A. Maka kita pilih rest area 228A. Kemudian nanti di situ ada barcode, ya, mbak ya. Nanti kita tinggal empel barcode-nya, kemudian melakukan pengisian. Oleh karena itu, semua PLN-ners mari download PLN Mobile dan beri rating 5 terhadap aplikasi PLN Mobile. Terkait dengan himboan pemilik kendaraan listrik, tentunya kendaraan listrik ini pertama hemat biaya operasional. Dibandingkan dengan kendaraan berbahan bakar minyak, bahwasannya kendaraan listrik ini 78 persen lebih murah biayanya dibanding dengan kendaraan listrik berbahan bakar minyak. Berdasarkan data PLN, sejak SPKLU rest area 228A dioperasikan pada 29 Maret lalu, intensitas pengguna kendaraan listrik yang mengisi baterai di SPKLU ini cukup tinggi. PLN Unit Induk Distribusi Jawa Barat pun menyediakan 110 lokasi SPKLU yang tersebar di 27 kota kabupaten di Jawa Barat.